Intro Kasus infeksi harian COVID-19 di Singapura dan Malaysia masih cukup tinggi. Ini terjadi pasca kedua negara tetangga Indonesia ini mengkonfirmasi adanya varian baru COVID-19 yang merupakan turunan dari varian Delta yang dinamai AY.4.2 atau yang populer disebut Delta Plus. Singapura sendiri telah melaporkan adanya Delta Plus sejak 26 Oktober lalu. Hingga 13 November 2021 dilaporkan sebanyak 2.304 kasus baru COVID-19 dan tercatat ada 14 orang lagi meninggal akibat komplikasi virus Corona sehingga total kematian menjadi 576 kasus. Pada hari yang sama, Kementerian Kesehatan Malaysia melaporkan 5.809 kasus baru COVID-19 sementara ada tambahan 55 kasus kematian penjadikan totalnya 29.631 kasus. Dalam cuitan Direktur Jenderal Kesehatan Tan Sri Nor Hisam Abdullah pada akun Twitternya menyatakan bahwa angka infeksi kumulatif di negara itu telah mencapai 2.541.147. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Indonesia hingga saat ini menyatakan belum mendeteksi bahwa subvarian Delta masuk tanah air. Meski belum mendeteksi, Kementerian Kesehatan menegaskan hal penting yang perlu dilakukan pemerintah dan masyarakat saat ini adalah waspada. Berapa antisipasi masuknya varian baru Delta Plus pemerintah juga telah melakukan penguatan dan pengetatan pintu masuk negara baik pintu masuk melalui jalur udara, laut, maupun darat. Hal Sanada sebelumnya disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mengenai pengetatan perbatasan dan pintu masuk internasional. Hal ini dilakukan mengingat banyak orang Indonesia pulang pergi dari dan ke Malaysia, baik melalui jalur darat, laut, dan udara. Tim Liputan, Berita Satu. Pemirsa, kasus infeksi virus corona varian AY.42.2 atau Delta Plus dikonfirmasi telah ditemukan di Malaysia dan Singapura. Bagaimana dengan Indonesia? Dan sejauh ini, seperti apa upaya pencegahan yang telah dilakukan? Kita langsung saja akan bergabung dengan dua narasumber kita siang ini, ada Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan, Ibu Siti Nadia Tarmizi, dan juga epidemiolog, Bapak Diki Budiman. Selamat siang, Ibu Nadia dan juga Pak Diki. Apa kabar? Selamat sore, Alhamdulillah. Baik, selamat sore waktu Brisbane. Iya, yang satu Pak Diki di Brisbane dan ada Bu Nadia di Jakarta. Baik, saya ke Pak Diki terlebih dahulu. Ini varian yang namanya AY.42. Atau simpelnya kita Delta Plus begitu menamakannya. Pak Diki, ini varian Delta Plus ini kabarnya adalah turunan dari varian Delta yang di Juli kemarin menyebabkan outbreak juga di Indonesia. Kita di fase 2. Apa sebenarnya, apakah ini memang betul sudah terdeteksi sebagai turunan varian Delta tersebut dan perbedaannya dengan varian Delta yang lalu dan yang harus kita lakukan untuk mitigasi sebelum ada outbreak dari Delta Plus ini di Indonesia? Ya, betul bahwa varian AY atau subvarian Delta AY42 ini adalah turunan dari Delta. Tapi sebetulnya turunannya sini sebenarnya sudah bahkan lebih dari 20 atau 30 ya. Dan kita tahu, betulnya mutasi dari coronavirus ini kan cepat dan memang lazim terjadi. Mayoritas mutasi itu sebetulnya merugikan virus itu sendiri. Artinya yang seperti lambda, kemarin-kemarin serius, akhirnya hilang. Nah, ini juga terjadi pada turunan Delta. Nah, di antara sekian turunannya tentu akan ada yang kita harus waspadainya. Salah satunya adalah Delta Plus ini atau varian 42 ini. Karena apa? Karena di tengah dominasi dari Delta, di tengah vaksinasi yang cakupannya sudah lebih dari 60% rata-rata di negara Eropa, dia bisa hadir, dia bisa menyebab. Ini berarti mengindikasikan ada satu potensi kecepatan, kemudahan, atau efektivitas penularan yang dimiliki oleh Delta Plus ini atau subvarian 42 ini. Nah, ini yang harus dijadikan catatannya. Karena kalau dia bisa di tengah orang melakukan upaya 5M, kemudian vaksinasi sudah bagus, terus dia tetap meningkat bertahap. Selambat tapi pasti terjadi. Bahkan menyebabkan kematian begitu? Bahkan menyebabkan kematian. Nah, ini yang tentu harus diwaspadain. Meskipun ini bukan berarti, wah bakal ini ya kita masih harus menunggu data-data lain. Nah, satu hal yang juga harus diperhatikan, dikaitkan dengan kondisi di region ya, di Asia adalah kita dari Malaysia. Kalau kita cermati datanya, detailnya, jadi inilah yang dari apa saya sampaikan, karantina kita, jangan sampai kurang dari 7 hari dalam konteks saat ini. Jadi, mahasiswa yang dua, yang dari Inggris ini, ini mendarat di Kuala Lumpur tanggal 2 November. Sorry, tidak, Oktober. Oktober, ya. Sorry. Nah, tanggal 2-nya. Nah, itu hasilnya PCR-nya negatif waktu datang. Terus dia kan haruskan karantinanya waktu, untuk Malaysia kan memang 7 hari dia. Nah, pada hari ke-5, atau ke-6 biasanya dia melakukan tes, hari ke-5 positif PCR-nya. Oke. Gitu. Jadi, ketahuan dia membawa varian IE42 ini hari ke-5 ketika PCR dilakukan dan positif. Nah, dia sudah divaksinasi. Nah, pesan pentingnya itu ada pertama, bahwa masa karantina bisa kurang dari 7 hari, harus 7 hari dalam konteks saat ini. Kedua, pada pelancong atau pendatang yang vaksinasinya sudah lengkap, kemudian PCR-nya positif, itu harus whole genome sequencing. Harus. Mereka menurut saya wajib dilakukan pemeriksaan whole genome sequencing. Karena apa? Untuk tahu variannya apa. Nah, ini yang akhirnya dari kasus Malaysia ini, ketemu bahwa dia membawa varian ini. Dan ketiga, pesan pentingnya adalah bahwa ini varian IE ini atau IE42 ini menjadi satu varian yang memang betul-betul harus diwaspadai. Bayangkan bisa begitu, apa namanya, pada pemeriksaan pertama tidak terdeteksi. Ya, pada pemeriksaan ke-5 justru terdeteksi positif. Betul. Dan menginfeksi orang yang sudah divaksinasi lengkap. Oh, oke. Dan vaksinnya Pfizer loh. Vaksinnya Pfizer. Bahkan sudah dengan vaksin Pfizer baik. Ya, artinya, ya saya bukan berarti yang lain dulu, tapi ini artinya, ini ada yang serius di dalam varian ini. Nah, apanya yang serius itu yang nanti harus kita, apa namanya, kita cermati lagi. Jadi, dari situ saja artinya apa langkah mitigasi yang harus di dalam pemerintah, ya jelas, screening, karantina yang kuat. Termasuk, ya, kejar cakupan vaksinasi dalam. Oke, baik. Pak Diki, nampaknya kita sudah mendapat gambaran begitu ya, seperti apa kondisi dari varian IE42 atau Delta Plus ini. Setidaknya di awal kita sudah bisa nih, bersiap-siap. Barikadanya harus diperketat lagi. Nah, Bu Nadia, kalau sudah sampai ke Malaysia, sudah ada di Singapura juga, sementara warga Indonesia ini sudah mulai aktif juga ya, traveling ke negara-negara tetangga, kedua negara tersebut juga. Apa yang sudah sejauh ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kemenkes juga, begitu untuk mengantisipasi mitigasi yang sudah nyata dilakukan semenjak kita mengetahui sudah ada lagi nih, varian Delta Plus ini. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai varian Delta, setidaknya di Indonesia saja itu sudah ada 22 turunannya, di mana varian yang paling banyak itu IE23 ya, kurang lebih adalah varian yang sama yang saat ini kemarin kita ketahui menimbulkan kemasalahan di Singapura, karena tingginya kasus jadi di Singapura. Tentunya untuk IE4.2 tadi disampaikan bahwa ini didapatkan dari pelaku perjalanan ya, jadi bukan ditemukan di dalam varian lokal, tapi pada saat pelaku perjalanan ada masuk, ya, imported case masuk ke Singapura dan ke Malaysia. Nah, tentunya ini menjadi kewaspadaan kita ya, karena pasti satu, kalau sampai sekarang kan WNA Malaysia maupun WNA Singapura, itu belum diizinkan kan untuk masuk ke Indonesia, kecuali pada konsumsi kompisi tertentu. Tapi kita tidak bisa menghindari untuk warga negara Indonesia ya, yang baik itu PMI, apalagi di akhir tahun ini biasanya kan libur akhir tahun ya, rata-rata, nah secara global dan biasanya mungkin terjadi arus mudik juga di akhir tahun, dari para PMI ini yang jadi kewaspadaan kita. Jadi, walaupun memang kita ketahui karantina saat ini kan untuk pelaku perjalanan itu ada dua kriteria, kriteria. Satu, kalau yang baru mendapatkan vaksin satu kali, maka karantinanya lima hari, dengan hasil pembelisian PCR tiga kali negatif. Sementara kalau yang vaksinnya sudah dua kali, itu karantinanya hanya tiga hari, jadi tidak perlu lima hari, dan kembali pembelisian PCR-nya harus tiga kali negatif. Dan semua PCR yang positif, itu dilakukan pemeriksaan genome sequencing. Kalau sampai sekarang memang begitu kebijakannya ya, karena kita melihat bahwa perhitungannya itu kalau kita PCR kan tiga kali 24 jam, berarti sudah tiga hari dia itu negatif. Kemudian pada saat kedatangan, hari pertama kedatangan akan diperiksa, berarti dia akan pada hari ketiga atau hari keempat ya, akan diperiksa. Kemudian tiga hari melakukan karantina, berarti hitungannya itu empat ditambah tiga hari, berarti tujuh atau delapan hari dia melakukan karantina. Nah, periode itu tujuh sampai delapan hari dianggap masa inkubasi dari virus COVID-19, yang artinya kalau dia positif pasti akan terdeteksi pada rentang waktu tersebut. Dan para beberapa ahli epidemiologi itu mengatakan mau di hari 5, 6, 7, 8, 9, 10, artinya diperpanjang ataupun diperpendek itu sebenarnya satu dua hari, itu tidak memberikan hasil ataupun dari data yang ada itu tidak bermakna, seperti itu perbedaan pertambahan pengurangan dua hari. Tapi kemudian akhirnya pemerintah mengambil mekanisme yang tadi, kalau vaksinnya sudah penuh tiga hari, vaksinnya yang belum teletap itu lima hari. Baru satu lima hari begitu ya. Tapi sekiranya Bu Nadia tadi mungkin sedikit referensi mungkin yang disampaikan oleh Pak Diki adalah apa tidak lebih baik karantinanya jadi memang aturan di awalnya adalah tujuh hari, karena yang tadi masuk ke yang dari Malaysia itu pun sudah mendapatkan Pfizer, lalu di hari kelima dia ternyata positif padahal di awalnya dia negatif, begitu hasil PCR-nya, apakah ada pertimbangan itu nantinya untuk ya kita betul-betul harus mitigasi dengan ketat lagi begitu, karena ada ketakutan gelombang tiga dan juga ada kekhawatiran gelombang tiga dan juga ini tadi libur Natal dan Tahun Baru yang kita tidak bisa prediksi untuk membuat masyarakat tidak berpergian begitu. Betul sekali, memang kita akan melihat seberapa besar progres daripada perkembangan IE 4.2 ini ya. Artinya kan kalau saat ini Malaysia sendiri baru melaporkan adanya satu kasus import ya, jadi belum kasus lokal. Kita berharap bahwa nanti, apakah nanti kemudian terjadi perkembangan lebih lanjut di mana negara-negara tersebut akhirnya menjadi kluster komunitas ya, jadi transmisi komunitas artinya bukan lagi menjadi kasus import, ini yang nantinya tentu perlu kita lihat kembali. Dan Pak Menko Marfes pun sudah mengatakan ya, kalau memang perlu ya kita akan berubah proses karantina ini. Jadi akan sangat tergantung dengan kondisi. Kalau saat ini kan mereka hanya melaporkan satu kasus dan itu pun hanya import case ya. Jadi kita akan tunggu ekskalasi besar masalah tersebut. Baik, tapi setidaknya mitigasi itu hal yang utama ya, supaya rem kita ini masih pakem begitu Bu, jangan sampai pemadam kebakaran lagi, kita tidak menginginkan kondisi kita di Juli kemarin ini, jangan sampai terulang kembali. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita terkait Delta Plus ini, COVID varian baru sudah ada di Malaysia dan kita harus mengantisipasinya di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Lunch Talk segera kembali usai jadah. Di Lunch Talk kita masih membahas terkait COVID varian baru, Delta Plus begitu. Kembali ke Pak Diki, Pak Diki, ini kalau kita ingin mengetahui, kalau yang kita tahu di 2020 sebenarnya di akhir 2019 saat pertama kali pandemi ditemukan juga di Wuhan, ini saat suhu dingin begitu, musim dingin, lalu sempat juga di beberapa negara, di Spanyol dan Italia juga outbreak di tahun lalu juga memuncaknya di saat akhir tahun begitu, di musim dingin juga. Nah, ini ada efek juga tidak? Varian Delta atau varian COVID yang lain ini memang punya karakteristik akan bergril ya, atau bermutasi begitu justru memang di suhu-sus seperti itu. Tapi bisa masuk juga ke suhu tropis seperti ada Malaysia, Singapura, dan juga kemarin yang Delta ada masuk ke Indonesia. Seperti apa sebenarnya karakteristik itu juga yang perlu diketahui? Jadi prinsip dasarnya penyakit dalam hal ini COVID ya, COVID ini dia dibawah manusia. Jadi artinya faktor manusialah. Jadi kalau ada pengendalian... Mobilitas manusia ya. Tapi pengendalian manusia ini. Nah, musim dingin, ini orang banyak beraktifitas di dalam ruangan. Nah, ketika musim dingin, orang banyak, artinya potensi crowded, padat di satu ruangan, indoor, itu menjadi lebih besar. Ini juga fenomena yang terjadi di setiap penyakit saluran pernafasan, seperti flu misalnya. Jadi meningkat memang di suhu dingin. Sama di sini juga. Makanya ketika mau winter tuh, namanya vaksinasi flu itu meningkat, didorong. Nah, sama sekarang belahan Eropa yang bahkan belum puncak pusim dingin. Nah, artinya sebetulnya bukan sukunya yang secara langsung mempengaruhi virus, tapi secara tidak langsung, ini kaitan dengan perilaku manusianya yang itu akan lebih banyak aktivitas indoor di dalam masa winter ini. Nah, ini yang sebetulnya berpengaruhi virus. Namun, sekali lagi, kalau begitu, kita Indonesia kan nggak ada dingin misalnya. Ya, tetap ada di, karena orang yang... Ya, ingat lho, ketika musim dingin di dalam setiap tahun bahkan, apalagi sekarang, itu aktivitas orang Eropa, apalagi negara-negara Spadinovian, banyak ke wilayah tropis. Betul, tapi sekarang susah begitu kan, karena banyak pembatasan dan penutupan perbatasan negara. Tapi sekarang gini lho, sekarang dibuka Thailand mulai, kalau nggak luar kan wisata, nah ini yang harus diwaspadai. Karena mereka akan bisa membawa itu. Karena dia, di sisi lain kan ini potensi wisata lagi mau didorong di ASEAN misalnya. Inilah kan berpotensi membawa virus yang dibawa orang, sekali lagi. Kan virus nggak menyebabkan sendiri. Nah, ini yang artinya dalam konteks ini Indonesia juga berisiko. Makanya, kalau saya sih menyarankan mending ngambil sekarang dulu, dalam kaitan karantina, atau ambil tujuh hari. Nah, Sam, membuktikan sebaliknya bahwa, oh ternyata ini nggak berbahaya dan lebih bahaya dari Delta. Dan bahkan saya nanti pada saat capupan kita sudah di atas 70 persen, kriteria negaranya yang datang itu dibuat transmisi level 1-2, bahkan capupan vaksinasi bagus, dan epidemiologinya bagus. Nggak perlu ada karantina, nanti itu ketika pisiannya negatif orangnya. Jadi, tapi dengan kondisinya itu ada catatan pentingnya, tidak sedang berekar varian baru yang jadi catatan. Sehingga begitu. Nah, makanya, ini juga yang dulu saya usulkan ke Bang Sandiaga, saya bilang saya freeze dulu bang ini, karena kita sedang ada potensi varian baru yang harus kita waksud. Gasnya justru harus pakem meskipun gas rem, tapi, sorry, remnya harus lebih pakem daripada gas untuk membuka kembali pariwisata kita, begitu ya, nampaknya ya. Karena ini kekhawatiran kita agak double saat ini, berarti ada kekhawatiran mengantisipasi gelombang ketiga dan juga adanya Delta Plus. Nah, Bu Nadia, kalau kita kaitkan dengan vaksin, karena tadi kita bukan lomba, apa namanya, kuat-kuatan mana nih vaksin yang lebih baik, tapi setidaknya tadi kalau berangkat dari tadi yang Pak Diki katakan, yang membawa imported case ini tadi sebenarnya sudah vaksin Pfizer pula, begitu. Nah, efektivitas vaksin ini seperti apa untuk melawan kita sekaligus mitigasi terhadap Delta Plus? Dengan kita sudah hampir 80% juga begitu ya untuk vaksinasi di Indonesia. Apa yang harus diantisipasi untuk itu, Bu? Pertama-tama ingin sekaligus menyampaikan ya, Mbak Cakriya, bahwa satu, Indonesia kalau kita lihat berada pada ranking kelima untuk jumlah dosis vaksin yang sudah diberikan dan juga untuk jumlah orang yang kemudian mendapatkan vaksinasi. Nah, kedua, berita baiknya bahwa Indonesia belum sampai akhir 2021, kita sudah mencapai target WHO. Karena WHO menargetkan, di tahun 2021, minimal 40% orang sudah mendapatkan vaksinasi dosis lengkap. Dan kita sudah mencapai angka tersebut kemarin, jumlah orang yang tentunya mendapatkan vaksinasi dosis lengkap itu sudah 84,1 juta ya, artinya 41%. Jadi, kita sudah terlampaui nih dari target yang sudah disampaikan oleh WHO. Dan ini menjadi penting, karena dua hal dalam mengatasi virus atau varian baru tadi. Pertama adalah kita tahu saat ini kan situasi Indonesia pada kondisi yang sangat baik ya, artinya kalau kita lihat indikator-indikatornya, angka positivity rate-nya itu 0,3%, yang tadinya 30%. Kemudian kalau kita lihat angka kasus kematian yang dulu sempat ribuan, sekarang hanya puluhan, bahkan 16, bahkan di bawah 30 rata-rata per minggunya. Jadi, kondisi yang membaik ini harus kita tekan terus. Karena menurut para ahlinya epidemiologi dan salah satu publikasi internasional, itu mengatakan bahwa pola penyakit COVID-19 ini akan menimbulkan multi gelombang pandemi. Jadi, dia tidak akan cukup dengan satu gelombang, abis itu turun gitu, itu ada ininya dia. Saat turun itu yang harus jaga-jaga ya Bu ya? Betul, jadi saat turun harus kita tekan. Nah, saat ini dengan kondisi yang tadi sangat membaik itu, kita dalam masa strolling ya Pak, artinya bagaimana kemudian kita berusaha terus menekan laju penularan, menekan kasus positif, supaya tidak memberi kesempatan untuk virus bermutasi ataupun juga menyebar luas. Nah, jadi kalau kita bicara vaksinasi, itu salah satu upaya perluasan vaksinasi menahan laju penularan. Vaksin yang sekarang masih cukup bagus untuk melindungi kita terhadap varian-varian, termasuk IE4.2 ataupun IE23. Tapi vaksin sendiri, artinya vaksin kalau kemudian hanya kita sendiri yang mendapat vaksin, itu tidak cukup. Yang harus dilakukan semua orang sesuai mendapat saat varian vaksinasi harus itu divaksin. Jadi, kenapa? Jadi dua hal, perlindungan individu dan kekebalan kelompok bersama yang kita bangun, itulah yang kemudian bisa kita mengalahkan varian virus COVID-19. Oke, artinya vaksin yang didapatkan oleh, kita berbicara menyelamatkan atau melindungi masyarakat Indonesia saja dulu, vaksin yang didapatkan saat ini, dan juga masih ada proses untuk terus memvaksinasi banyak masyarakat di Indonesia, ini masih cukup melindungi kita begitu ya, Buya. Tapi jangan lupa protokolnya juga tetap harus digencarkan untuk mitigasi terkait Delta Plus. Baik, kita akan ada satu segmen lagi untuk membahas topik kita siang ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Lanjutkan. Saya ke Pak Diki. Pak Diki, kita berharap Indonesia semakin mengetatkan lagi pintu masuk internasionalnya, begitu supaya kita tidak kena begitu imbas dari imported case. Tapi hal paling konkret yang bisa dilakukan saat kita sudah tahu nih kondisinya, sudah tahu informasi soal Delta Plus, apa yang betul-betul harus bisa dilakukan oleh setiap individu begitu untuk melindungi dirinya masing-masing. Pertama, harus disadari bahwa pandemi belum selesai. Sehingga jangan abai, jangan abai 5M, termini, apapun protokol kesehatan. Dan termasuk pola hidup sehat, itu yang harus dijaga. Dan ingat, vaksin itu efektif. Bahwa ada kasus orang divaksin tumor yang terinfeksi, tapi orang yang sudah divaksin, itu akan sangat kecil peluangnya dia dirawat. Sangat kecil ya peluangnya dia divaksin. Termasuk sangat juga kecil peluangnya dia menularkan pada orang lain. Nah, apalagi orang di sekitarnya ini sudah divaksin. Nah, akan lebih kecil lagi. Apalagi orang di sekitarnya ini juga menerapkan 5M. Jauh, tadi berita satu selalu sampaikan masker 80 persen, itu betul. Nah, inilah artinya semua kita harus mendorong percapaian. Tadi yang sampaikan Bu Nandi, ya. Cakupan vaksinasi ini kalau bisa menlebihi persen. Itu yang sangat real. Dan tentu dalam situasi menjelang Nataru ini, semua harus memawas diri ya. Kalau bisa membatasi, yaudah aktivitasnya tetap di dalam kota. Atau kalau pun mau berlibur, pilih lokasi liburan yang memang terkendali ya. Nah, situasi pandeminya sudah juga mengalami vaksinasi dan juga dilakukan tesnya. Ini kesimpulan dari semua yang sampaikan Pak Diki adalah jangan abai pandemi belum berakhir. Nah, Bu Nandi, dengan informasi yang kita ketahui, pasti ini sudah sampai juga ke telinga banyak masyarakat Indonesia terkait AI 4.2 atau Delta Plus ini, supaya masyarakat kita tidak menimbulkan kepanikan, imun bisa turun, tapi juga mereka tetap tidak abai begitu. Apa yang pemerintah saat ini tengah lakukan begitu untuk tetap menjaga supaya virus ini bisa, masyarakatnya bisa terjaga juga dari penyebaran Delta Plus ini? Iya, jadi yang pertama apresiasi dan ucapan terima kasih ya, khususnya para teman-teman media nih, seperti berita satu yang hari ini sudah menyampaikan sekaligus meningkatkan kewaspadaan ya, buat masyarakat untuk kembali mengingat. Ini pandemi ini belum selesai. Kalau kondisi ini sudah sangat baik, pariwisata sudah dibuka, kita sudah bisa bertamu ke kerabat, sudah bisa melakukan aktivitas, sudah bisa ke mal, sudah bisa makan di restoran ya, kemudian sudah banyak melakukan aktivitas-aktivitas lainnya, tapi selalu ingat pandemi ini belum selesai. Jadi selalu bahwa peningkatan mobilitas harus diiringi dengan prokes. Saya tadi tujuh Pak Diki sampaikan, jangan pernah abai prokes sampai betul-betul kita mengendalikan virus ini. Karena virus tadi masih adalah virus Delta yang paling banyak bersirkulasi di sekitar kita dan dia menunggu kapan kita lengah dan selalu akan menjadi penyebar ruasan. Jadi tetap prokes dan segera divaksin untuk perlindungi kita dan semua orang. Baik, tetap prokes, jangan pernah abai dan segera vaksin. Vaksin perlindungan utama kita ya, ingat Delta Plus bisa saja masuk ke negeri kita, kita tidak pernah tahu, tapi kita harus punya perlindungan dan barikada yang lebih besar dari itu. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Diki Budiman dan juga Ibu Siti Nadya Tarmizi telah bergabung bersama kami di Lunch Talk siang ini. Salam sehat selalu. Salam sehat. Baik, pemirsa, lebih kianlah Lunch Talk hari ini. Anda dapat menyampaikan informasi serta saran kepada kami lewat email di redaksi at berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan Instagram. Dan pemirsa, untuk mencegah penularan COVID-19, selalu pakai masker dan cepatlah vaksin. Masker terbukti menekan resiko penularan hingga 80%. Vaksinasi meminimalisir resiko kematian hingga 73%. Untuk itu, ayo pakai masker dan ayo cepat vaksin. Masker dan vaksin adalah dua sejoli pasangan serasi masa pandemi menjaga kita tetap sehat dan bahagia. Sampai jumpa.